Anggota polisi dari Satlantas Flores Lubuklinggau, Sumatera Selatan, ini mengalami kejadian pilu saat bertugas menangani sebuah kecelakaan maut di ruas jalan lintas Sumatera di kota Lubuklinggau. Tidak disangka pemirsa, korban kecelakaan tersebut adalah ayah kandungnya sendiri. Wah ini pilu sekali pemirsa, kita lihat informasi berikut ini. Peristiwa kecelakaan maut yang terjadi antara sebuah mobil tanki Pertamina bermuatan gas LPG dengan sebuah sepeda motor. Kecelakaan terjadi di ruas jalan lintas Sumatera yang ada di Kelurahan Waterfang, Kecamatan Lubuklinggau Timur, kota Lubuklinggau pada tanggal 3 Oktober lalu. Kecelakaan ini menyebabkan seorang pengendara motor berusia 56 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian karena mengalami luka parah. Bribda MFG yang sedang piket malam bersama rekannya kemudian bergegas untuk mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan proses pengamanan. Saat tiba di lokasi, petugas langsung mengevakuasi korban dan betapa terkejutnya saat mengecek identitas korban, ternyata korban adalah ayahnya sendiri. Seketika itu juga ya, Jason, Anggi, Tangis, Bribda MFG pun pecah di lokasi kejadian ini. Kita doakan yang paling baik ya untuk ayah Bribda MFG. Berikut dengan Bribda MFG mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini bertugasnya untuk mengabdikan diri untuk masyarakat. Terima kasih telah menonton!